Intro Universitas Narotama melakukan workshop di berbagai kota di Pulau Jawa. MBKM Riset, Universitas Narotama menerima hibah Kemendikbud Ristek 2021 dengan melakukan kerjasama dan uji coba produk riset. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Riset atau MBKM Riset, Universitas Narotama menerima hibah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi 2021 dengan melakukan kerjasama dan uji coba produk riset. Ada pun riset yang sedang dikembangkan yakni Pariwisata 4.0. Pariwisata berbasis digital guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur atau e-wisata. Penelitian-penelitian disentralisasi, penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Universitas Narotama dan Mendingbud Ristek bekerjasama MBKM Riset 2021, e-mobility, e-wisata, e-desa, e-cities. Saya Inyo Mansu Dapet, dosen dan peneliti dari Universitas Narotama Surabaya. Sekian, terima kasih. Di hari ketiga, tim peneliti Universitas Narotama melakukan workshop di Universitas Pakuan Bogor. Diharapkan kerjasama Universitas Narotama dan Universitas Pakuan Bogor berjalan baik dan bisa ditingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prof. Dr. Haja Erisa Dimana MPD, Poki Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan Universitas Pakuan. Sangat menyambut baik atas kedatangan para sahabat, para wokil rektor dari Universitas Narotama. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kehadiran beliau ke Universitas Pakuan ini, ke kampus kami ini, ini akan menjadi jalan dimulainya implementasi dari kerjasama yang telah dijalin. Antara perguruan tinggi, dua ini artinya dengan Narotama dengan Universitas Pakuan telah ditanatangani kerjasama dan nanti insya Allah mudah-mudahan segera akan kita wujudkan bagaimana bisa ada kolaborasi risetnya, bagaimana ada visiting profesornya, ada pertukaran mungkin pelajar ya, dan lain-lainnya program-program yang mendukung terlaksananya MDKM di dua perguruan tinggi ini. Dan saya sangat bersyukur karena apa Universitas Narotama adalah perguruan tinggi yang hebat, yang kita sudah tahu bahwa peringkatnya pun begitu ya, 24, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kami untuk bisa paling tidak mengikuti jejak-jejak langkah yang sudah dilahirkan, digagas oleh Universitas Narotama. Dan saya sangat juga mengapresiasi dan menyampaikan salam hormat saya untuk Bapak Rektor, sahabat saya, juga Ketua DPD Adri Jawa Timur, Pak Iwan ya, kemudian ini ada Pak Dr. Isar, Pak Dr. Agus, serta lainnya, ini mudah-mudahan ini akan semakin memperhatikan hubungan antara kedua perguruan tinggi ini. Assalamualaikum, saya Nengti Tata Sida dari Universitas Pakuan, saya adalah Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat di Universitas Pakuan, dan saya di bawah LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pakuan. Kami sudah bekerjasama dengan Universitas Narotama sudah sangat lama, tetapi MOU baru tahun lalu dan kami sudah mengimplementasikan banyak hal, terutama di pengabdian masyarakat, dan kami juga sudah mengimplementasikan untuk membuat komputer, Science Training Center, dan Data Science Center, yang insya Allah akan berlanjut dengan penelitian dan pengabdian bekerjasama dengan Universitas Narotama, terutama dalam pengembangan desa cerdas, yang akan diintegrasikan dengan e-desa yang sudah dikembangkan oleh Narotama. Mudah-mudahan apa yang kita gagas dapat berlanjut terus, dan mudah-mudahan ini terus bisa meningkatkan kerjasama ini ke level nasional dan ke level internasional. Dari keempat, tim peneliti yang melanjutkan perjalanan menuju Universitas Pancarajaran. Aiora ini adalah merupakan satu asosiasi para pakar dalam bidang operation research, pemangku-pemangku kepentingan dalam operation research, dan juga orang-orang yang tertarik atau praktisi dalam bidang operation research. Malam hari ini, salah satu universitas yaitu Universitas Narotama sudah melakukan MOU dengan Aiora dalam bidang research, dalam bidang publikasi, dan juga dalam bidang pengabdian pada masyarakat. Dan pada hari ini merupakan salah satu action, salah satu implementasi dari kerjasama antara Aiora dengan Universitas Narotama, yaitu kaitan dengan program pemerintah, program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan research yaitu program Kampus Merdeka Merdeka Belajar, atau sekarang disebutnya dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mudah-mudahan dengan adanya Yora maupun INDOMS ini bisa dijadikan sebagai wahana untuk saling bertemu, saling diskusi, silaturahmi, dan membangun suatu kerjasama bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Mudah-mudahan Yora juga maupun INDOMS semakin maju, dan bisa menumbuhkan suatu kegiatan-kegiatan yang memang berguna bagi bangsa dan negara yang Indonesia yang kita cintai ini. Dalam satu minggu kemarin, kita melakukan roadshow ke Cirebon, ke Bogor, ke Jakarta, dan ke Bandung selama lima hari. Dalam rangka kita pengembangan produk yang kita akan kembangkan, yaitu kita akan mengembangkan yang kita namakan dengan e-mobility, e-wisata, e-desa, dan e-sities. Dalam pengembangan ini, kita melakukan kerjasama dengan para mitra kita dari universitas dalam rangka risetnya, dan kita juga mengembangkan kerjasama dengan industri, perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta, dan di Cirebon, dan Bandung, dan Bogor. Dalam rangka kita ini, aplikasi dan implementasi daripada produk tersebut, sehingga produk ini dapat digunakan secara umum oleh masyarakat di Indonesia khususnya. Terima kasih. Di harapan workshop kerjasama pengembangan produk riset ini bisa berjalan dengan baik dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Artifir Mansa, Surabaya TV